Intro Pemerintah kembali akan memberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat untuk menekan laju penularan COVID-19. Kebijakan itu diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Kali ini, pemerintah menyebut kebijakan tersebut sebagai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Kebijakan itu dilakukan berdasarkan arahan Presiden Jokowi pada rapat terbatas yang digelar Rabu kemarin 6 Januari 2021. Presiden Jokowi menginstruksikan Pemda untuk memperketat kegiatan masyarakat terutama untuk 23 kabupaten atau kota dengan 4 parameter yang ditetapkan berdasarkan data bulan Desember. Menko Perekonomian Air Langga Hartanto yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional memaparkan detail pembatasan tersebut. Lewat konferensi pers yang digelar Rabu 6 Januari 2021 kemarin, Air Langga menyebut pembatasan yang akan berlaku tidak menghalangi kegiatan. Nah pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan, tetapi ini adalah pembatasan. Nah kriteria yang ditetapkan adalah provinsi, kabupaten, kota yang memenuhi salah satu dari parameter tersebut, yaitu tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, ataupun 3 persen. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, yaitu 82 persen. Kemudian, mohon maaf, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata kesembuhan nasional, yaitu di bawah 82 persen. Kemudian tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional, yaitu sekitar 14 persen, dan tingkat keterisian rumah sakit atau borokopensi rate untuk ICU dan isolasi yang di atas 70 persen. Rencana pembatasan aktivitas yang akan diberlakukan apakah akan berdampak pada perekonomian? Persis setelah diumumkannya rencana PPKM pada Rabu 6 Januari 2021 kemarin, IHSG ditutup melemah 71,66 poin atau 1,17 persen ke level 6065,68. Bahkan, indeks sempat kembali jebol ke bawah 6 ribu di sesi kedua perdagangan setelah turun 2,36 persen. Analis Sukor Sekuritas Hendrico Gani mengatakan, IHSG kemarin kembali terkoreksi karena tekanan aksi panic selling akibat pengumuman PSBB ketat. Namun, Hendrico menyatakan secara teknikal IHSG masih berada pada fase uptrend dengan berhasil bertahan pada support MA20-nya di level 6.017. Menurutnya, selama masih dapat bertahan di atas 6.000 poin, IHSG masih memiliki potensi penguatan. Hal tersebut terbukti pada hari Kamis 7 Januari 2021 siang ini, IHSG menunjukkan penguatan signifikan pada sesi 1 perdagangan. Hingga pukul 11.30 atau akhir sesi 1, Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG terpantau menguat 1,21 persen ke posisi 6.139,22. Kalau begitu, apakah pengetatan aktivitas masyarakat menjadi solusi utama pencegahan COVID-19? Yang pasti, jangan lupa, terapkan selalu 3M ya, Sobat Bisnis. Terima kasih telah menonton!